Bab 1861 Mari Bertarung Guru, Direktur, Raiden tiba di ruang istirahat Fakultas Kirin dan bertemu dengan para murid. Terdapat ratusan orang yang hadir di sini, selain kelompok pertama murid yang diterima, sisanya adalah pejuang dari pasukan Atalarik. Akan tetapi, pasukan Atalarik yang berjumlah 3.000 orang benar-benar terlalu banyak. Mereka bukan datang ke sini untuk tawuran, jadi Raiden mengatur agar sebagian besar dari pasukan Atalara tanda kurang lebih kabar baur di tribune penonton dan hanya membawa belasan orang di sisinya. Kalian semua sudah siap? Tanya Raiden dengan datar seraya memandangi semua orang. Sudah siap sedari tadi? Jawab Rafa tanda kurang lebih yang memimpin. Nanti, kami akan maju terlebih dulu untuk membantu guru. Benar, kami bersedia membantu Direktur membasmi semua rintangan, timpal semua orang. Raiden berkata, target mereka adalah aku. Tidak perlu kalian yang bertindak, kelak akan ada banyak kesempatan bagi kalian untuk bertindak. Hari ini, aku membawa kalian kemari untuk menambah wawasan. Buka mata kalian lebar-lebar dan pelajari dengan baik. Bagaimanapun, semua murid yang hadir di sini sebelumnya adalah manusia biasa. Kekuatan mereka memang meningkat pesat setelah disalurkan keterampilan, tetapi mereka tidak memiliki pengalaman bertarung. Kali ini, dia membawa mereka kemari untuk membiarkan mereka menambah wawasan dan melihat seperti apa cara bertarung antara petarung ulung. Baik semua orang sangat bersemangat. Mereka sudah lama ingin menyaksikan kekuatan Direktur yang sesungguhnya. Pada saat ini, Raffi berkata dengan khawatir, Tadi, aku mendengar rumor bahwa guru telah menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab dengan Direktur dari keempat fakultas. Dengan begitu, arena ini menjadi arena hidup dan mati, apakah benar begitu? Benar, sahut Raiden seraya mengangguk. Mereka datang demi aku. Selain itu, mereka berniat untuk membunuhku, maka aku juga hanya bisa mengikuti mereka dan memberantas masalah hingga akarnya. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang sontak terkejut. Mereka baru sadar bahwa pertarungan ini berbeda dengan pertandingan fakultas sebelumnya yang tidak akan membahayakan nyawa. Selain itu, sebelum dimulai, mereka sudah langsung menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab, berarti mereka akan bertarung di arena hingga salah satu pihak meninggal. Tuan Direktur, apakah sungguh tidak bermasalah bagimu untuk melawan Direktur dari empat fakultas sendirian? Para murid merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka pernah mendengar tentang kekuatan Direktur dari keempat fakultas. Di dunia ini, orang sekuat apapun belum tentu bisa melawan empat orang sendirian. Hehehe, hanya empat fakultas. Mendengar ucapan mereka, Raiden tersenyum angkuh dan berkata, Jangankan empat Direktur, sekalipun ada sepuluh Direktur. Aku tetap bisa menghajar sampai mereka mencurigai hidup ini. Mendengar Raiden berkata demikian, yang lainnya juga tidak berbicara lebih banyak lagi agar tidak menyinggung Raiden. Apalagi, pertarungan besar sudah di depan mata. Mereka tidak boleh meninggikan orang lain dan merendahkan guru mereka sendiri. Ucapan Direktur benar. Direktur pernah menjadi dewa perang. Dia bahkan bisa melawan pasukan berjumlah ribuan orang. Ini hanya empat orang Direktur, sama sekali bukan apa-apa. Nanti, kami akan bertindak mengikuti isyarat darimu. Kami akan sepenuhnya bekerja sama. Jika tidak bisa menang, kita maju bersama dan mempertaruhkan nyawa untuk melawan mereka. Kerja sama banyak orang membentuk kekuatan yang besar Raiden memimpin para murid dan keluar dari area istirahat. Di arah depan, mereka kebetulan bertemu dengan anggota fakultas Merak. Ayah, kakek. Pada saat ini, sebuah wajah yang familiar muncul di hadapan semua orang. Melihat orang itu, Tuan Noah juga memanggilnya, Jami. Ternyata, dia adalah Jami Truksia, murid unggul yang menduduki peringkat tiga teratas di ujian bela diri dan direbut dari pihak Raiden oleh fakultas Merak. Kala itu, Tuan Noah menghormati Raiden dan ingin cucunya bergabung dengan fakultas Dewa Perang Raiden. Alhasil, pada detik terakhir, demi masa depannya sendiri, Jami tiba-tiba mengingkari janji dan memilih untuk bergabung dengan fakultas Merak yang lebih unggul dalam segala aspek. Sementara itu, Raiden tidak menghalanginya. Lagi pula, fakultas Kirin tidak membedakan murid dalam memberikan pendidikan jenius atau orang biasa sama sekali tidak penting, mereka semua dipandang sama. Metode kultivasinya, juga berbeda dengan fakultas lain. Dalam pertemuan kali ini, kakek, ayah dan cucu dari keluarga Truksia sudah berdiri di pihak yang berbeda. Kakek, ayah, kenapa kalian juga datang? Tanya Jami dengan bingung. Bagaimanapun, ini adalah tantangan yang dikeluarkan oleh keempat fakultas kepada Raiden beserta Akdemi Kirin miliknya. Kenapa kakek dan ayahnya yang merupakan orang biasa juga terlibat? Jami tidak tahu bahwa kakek dan ayahnya sudah bergabung dengan fakultas Kirin. Sebaliknya, dia mengira bahwa Raiden tidak bisa menemukan anggota untuk fakultas Kirinnya sehingga melibatkan kakek dan ayahnya. Dia pun menjadi makin memandang rendah Raiden. Kakeknya sudah hampir berusia 60 tahun, masih harus datang ke tempat yang berbahaya seperti ini untuk mendukungmu. Bukankah ini keterlaluan? Kakek, ayah, tempat ini berbahaya. Kalian pergi ke tribune penonton dan tunggu aku, desak Jami. Jami, kamu belum tahu, kan? Tuan Noah justru membalas dengan tenang, setelah kamu pergi dengan fakultas Merak, aku dan ayahmu pun bergabung dengan fakultas Kirin. Sekarang, kami adalah bagian dari fakultas Kirin, mana bisa pergi? Apa? Jami menjadi makin marah setelah mendengar ucapan ini. Dia memelototi Raiden dengan marah dan bertanya, Dewa Perang Raiden, Direktur, apakah fakultas Kirin kalian tidak bisa menemukan anggota? Kakekku sudah hampir 80 tahun, kamu masih mau membuatnya bekerja. Anggota lain fakultas Merak juga tersenyum. Melihat orang-orang di belakang Raiden, selain beberapa pria kekar yang terlihat jelas dipilih dari barak militer, orang-orang lainnya adalah manusia. Selain itu, mereka terdiri dari pria dan wanita dari usia muda hingga tua, benar-benar konyol. Terhadap murid-murid aneh seperti ini, keempat fakultas bahkan tidak perlu bekerja sama fakultas Merak sendiri sudah bisa mengatasinya. Berengsek! Sebelum Raiden bisa menjawab, Tuan Noah justru memarahi terlebih dahulu, kenapa berbicara kepada Dewa Perang Raiden seperti ini? Apanya yang bekerja? Aku bergabung dengan fakultas Kirin atas keinginanku sendiri. Aku bukan bergabung untuk menambah jumlah. Lalu, memangnya kenapa dengan 80 tahun? Teknologi zaman sekarang sangat canggih, umur manusia sudah bisa mencapai 100 tahun. Pada zaman kuno, Marcus juga baru sukses saat berumur 80 tahun. Aku berusia 80 tahun sekarang, sama sekali belum terlambat bagiku untuk mulai berlatih seni bela diri. Jami berkata dengan tidak berdaya, kakek, orang tidak mengenalmu, apa aku masih tidak tahu. Teknologi zaman sekarang memang canggih dan telah menyembuhkan penyakit jantungmu. Tetapi, jantungmu tetap pernah mengalami kerusakan, bagaimana mungkin bisa berlatih seni bela diri? Jangan karena aku mendadak mengingkari janji dan bergabung dengan fakultas Merah, kamu jadi merasa bersalah. Kita tidak berhutang kepada Dewa Perang Raiden. Keluarga kita tidak perlu bergabung dengan fakultas yang baru didirikannya untuk mendukungnya. Jami salah paham bahwa kakek dan ayahnya bergabung dengan fakultas Kirin untuk mendukung Raiden dan sebagai permintaan maaf karena dirinya telah bergabung dengan fakultas Merah. Kamu jangan memandang rendah orang tua, juga jangan meremehkan fakultas Kirin. Tuan Noah berkata seraya tersenyum sinis, aku yang sekarang belum tentu tidak bisa menjadi tandinganmu. Kakek, kamu jangan bercanda lagi Jami berkata dengan ekspresi angkuh, aku yang sekarang telah bergabung dengan fakultas Merah dan mendapatkan bimbingan penuh dari fakultas, seluruh sumber daya menyimpang ke arahku sekalipun diriku yang dulu, kekuatanku juga berada di peringkat tiga besar ujian bela diri nasional orang biasa juga bukan tandinganku. Tuan Noah berkata sambil tersenyum sinis, jika nanti ada kesempatan, kita berdua juga bertanding di atas arena. Agar kamu tahu bahwa kakekmu selamanya adalah kakekmu. Sejak menerima penyaluran kekuatan, Tuan Noah menjadi jauh lebih bersemangat. Kekuatannya tentu juga meningkat dengan kecepatan tinggi saat menghadapi cucunya sendiri, Tuan Noah juga tidak sungkan. Jika bukan karena ada orang luar di sini, tadi ketika Jami berbicara dengan lancang dan tidak menghormati Raiden, Tuan Noah sudah akan bertindak. Kakek, apa aku bisa bertarung denganmu? Jami merasa tidak berdaya dia tentu tidak tahu bahwa kini kakeknya sudah berbeda total dengan sebelumnya. Haha, tepat pada saat ini, terdengar suara tawa yang riang selanjutnya. Seorang pria kekar berjalan kemari. Direktur Paulo Melihat orang yang datang, murid-murid Fakultas Merak bergegas menyapa dan memberi salam. Orang yang datang adalah Direktur Paulo daratanda kurang lebih Fakultas Merak. Di koridor pintu masuk tadi, dia bertemu dengan Raiden dan menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab. Murid Fakultas Kirin berani sekali. Seorang kakek tua berusia 80 tahun juga begitu sombong. Direktur Paulo berjalan masuk, lalu mengamati orang-orang di belakang Raiden sekilas dan merasa tidak peduli. Aku sudah lama mendengar bahwa slogan Fakultas Kirin kepada publik adalah tidak membedakan orang dalam memberikan pendidikan terlepas dari usia, jenis kelamin, latar belakang dan lain sebagainya. Semua orang akan dipandang sama dan semua orang bisa dididik. Aku juga sangat penasaran, akan ada berapa banyak orang yang bisa dikembangkan oleh Fakultas Kirin dengan metode pendidikan seperti ini. Sambil berbicara, Direktur Paulo berkata lagi kepada murid baru, Jami, yang berdiri di sebelahnya, karena kakekmu berinisiatif mengajukan tantangan kepadamu, sebagai anggota Fakultas Merak, kamu tidak boleh menghindar dari pertarungan. Setelah tiba di arena nanti, kalian bertarunglah dengan mewakili Fakultas masing-masing. Bab 1862 Budi Penghargaan Semua orang terkejut setelah mendengar ucapan Direktur Paulo. Tidak disangka, Direktur Paulo malah menganggap serius ucapan orang tua yang asal berbicara. Seorang pemudia berusia 20-an tahun yang kuat bertarung dengan laki-laki tua berusia 80 tahun yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Jangankan di hadapan seniman bela diri, sekalipun bagi orang biasa, kesenjangan kekuatan ini juga sangat besar. Begitu dinaikkan ke arena, pertandingan seperti ini justru akan merusak martabat Fakultas Merak dan berkata bahwa mereka menindas lansia. Namun, Direktur Paulo sepertinya sudah membuat keputusan untuk membesarkan masalah di antara Jami dan kakeknya. Kalian kenapa tertawa? Jangan meremehkan Fakultas Kirin. Dewa Perang Raiden memiliki kekuatan magis untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat setelah bergabung dengan Fakultas Mereka, Tuan Noah mungkin dibentuk ulang dan berubah menjadi seorang Dewa Tua. Begitu ucapannya dilontarkan, anggota Fakultas Merak tertawa dengan makin keras. Suara tawa yang tidak ramah ini membuat Jami sendiri merasa sangat malu. Dia bergegas mendesak kakek dan ayahnya untuk segera pergi, jangan sampai menjadi sasaran orang lain. Direktur Raiden. Tuan Noah juga marah hingga menggertakkan gigi, tetapi dia tidak boleh menerima tantangan dan harus menunggu keputusan Direktur. Bagaimanapun, kali ini adalah pertandingan antara Raiden dan empat Fakultas. Orang lain sama sekali tidak berhak untuk ikut campur ataupun berpartisipasi. Baik tidak disangka, Raiden sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung setuju, kalau begitu, bertarung saja. Selain Direktur, anggota lain Fakultas Merak boleh maju semua. Fakultas Kirin kami hanya akan mengerahkan Tuan Noah. Apa? Mendengar ini, semua orang merasa sangat terkejut. Mereka berpikir apakah Fakultas Kirin sudah gila. Membiarkan seorang pria tua berusia 80 tahun menantang seluruh Fakultas Merak. Fiuh! Mendengar ini, Jami marah hingga hampir muntah darah. Dia berpikir, kakek dan ayahnya telah bergabung dengan Fakultas yang jahat. Ingin mempekerjakan kakeknya seperti kerbau. Menyuruh kakeknya menantang seluruh Fakultas Merak. Apakah sudah gila? Awalnya, dia mengira bahwa selama kakeknya tidak bodoh, dia pasti akan langsung membelot setelah mendengar pengaturan Raiden yang gila ini. Alhasil, Tuan Noah justru berkata dengan penuh semangat, Dewa Perang Raiden, aku sungguh boleh melawan seluruh Fakultas Merak sendirian. Benar, Raiden berkata, selama berlatih beberapa waktu ini, kemajuanmu jauh melebihi orang lain. Aku percaya kamu bisa. Kamu tidak meremehkan aku lagi karena berusia tua. Tanya Tuan Noah dengan rasa bersyukur. Raiden berkata sambil menggelengkan kepala, Markus baru sukses pada usia 80 tahun, juga ada orang yang menjadi pemimpin kota pada usia 70-an tahun. Ada sangat banyak contoh orang yang baru sukses pada usia tua. Mana boleh melepaskan impian hanya karena usia. Selama kamu adalah murid Fakultas Kirin, tidak peduli berapa usiamu, tidak ada hal yang tidak mungkin. Mendengar ini, Tuan Noah akhirnya berlinang air mata dan mengangguk dengan kuat. Dewa Perang Raiden, terima kasih atas kepercayaanmu terhadapku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Anggota Fakultas Merak, dengarkan baik-baik. Yang tidak terima, nanti naiklah ke arena dan bertanding denganku. Aku akan menghajar kalian semua, siapa yang kalah adalah pecundang. Begitu ucapan itu dilontarkan, seluruh anggota Fakultas Merak menjadi ricuh. Sudah gila. Jami hampir jatuh pingsan setelah mendengar ucapan. Kakeknya. Dia berpikir, kakeknya mungkin sudah sepenuhnya tertipu oleh Raiden. Awalnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kakeknya sadar dan segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Tidak disangka, kakeknya justru terlibat jauh di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Bab 1863 Sorak-Sorai yang menggemparkan. Di tengah suara sorakan dan teriakan semua orang yang hadir, Raiden dan kelompoknya juga tiba di alun-alun terbuka di luar. Raiden melihat kesekeliling yang penuh dengan momentum yang megah. Tempat ini adalah arena terbesar yang pernah dinaikinya dalam hidup ini. Luas arena ini mencapai 3-4 lapangan sepak bola. Apa boleh buat, orang-orang zaman sekarang sangat kuat. Mereka bisa menghancurkan gunung dan bebatuan dengan satu ayunan tangan. Jika arena tidak dibangun dengan lebih luas, mungkin akan tanpa sengaja melukai orang-orang di sekitar. Meskipun begitu, di sekitar arena tetap terdapat lapisan energi yang bergejolak. Jelas, ini untuk mencegah agar dampak dari serangan di arena tidak mencapai tribune penonton. Pada saat yang sama, ini juga untuk mencegah agar tidak ada orang di tribune penonton yang melakukan serangan secara diam-diam dan merupakan perlindungan terhadap dua arah. Wah, ini adalah pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu megah. Kala itu saat Stadion Drago baru dibentuk, Rafi pernah diundang untuk pergi melihatnya. Akan tetapi, Stadion waktu itu tidak ada orang sehingga tidak ada suasananya. Akan tetapi, saat ini kursi penonton di dalam stadion telah terisi semua suara sorakan ratusan ribu orang yang menggoyangkan bendera menggema di telinga dan sudah hampir menembus langit. Bahkan, Rafi juga merasa sangat terkejut. Apakah ini stadion yang dimodernisasi? Raiden mengamati sekeliling dengan penasaran. Ini berbeda jauh dengan stadion satu tahun lalu yang ada di dalam ingatannya. Tempat ini penuh dengan teknologi. Guru, jangan meremehkan stadion ini. Rafi memperkenalkan, ini adalah bangunan paling megah dan teraman yang didirikan oleh Ala Fusca Konon, ini bisa menahan ledakan bom nuklir. Memang sedikit sulit dipercaya, tetapi Ala Fusca memang terobsesi dengan mendirikan bangunan tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Lia, sahut Raiden sembari mengangguk. Dia juga mengakui tingkat keamarian dan kemegahan dari bangunan ini. Orang biasa memang tidak bisa menerobos gelombang energi di kedua sisi. Di dalamnya bahkan terdapat kekuatan misterius untuk mengaktifkan pesawat luar angkasa superluminal, yaitu materi gelap yang legendaris. Kini, teknologi manusia bukan hanya bisa mengendalikan energi nuklir yang terlihat di mana-mana dengan mudah, bahkan juga terus meneliti materi gelap di alam semesta dan menerobos sedikit demi sedikit, lalu digunakan dengan tepat. Di benak Raiden mendadak muncul sebuah pemikiran yang berani. Jika materi gelap yang misterius ini dibaur ke dalam tubuh seniman bela diri, apakah bisa membentuk sebuah pasukan mekanik yang tidak kalah dari pasukan mekanik barat yang ditemui sebelumnya? Tentu saja, pemikiran yang berani ini juga hanya melintas di benaknya dan masih harus dipelajari dengan perlahan di masa depan. Dewa Perang Raiden Dewa Perang Raiden Dewa Perang Raiden Saat ini, seiring dengan kemunculan Raiden, suara sorakan di sekeliling terus meninggi dan menjadi makin keras. Melihat adegan ini, Raiden juga spontan merasa bersemangat. Sebab, adegan di depannya setidaknya membuktikan bahwa rakyat ala Fusca tidak melupakan dirinya. Di kalangan rakyat biasa, kata Dewa Perang Raiden masih tetap memiliki daya pengaruh. Kemudian, Raiden mengamati sekeliling dan melambaikan tangannya sebagai sapaan kepada semua orang. Suara sorakan pun menjadi makin keras. Ah! Dewa Perang Raiden melambaikan tangan kepadaku. Jangan bercandal dia melambaikan tangan kepadaku tadi. Kalian jangan narsistik, bisa. Dia jelas melambaikan tangan kepada semua orang. Melihat Raiden yang melambaikan tangan, semua orang juga merasa sangat bersemangat. Jika hari ini Dewa Perang Raiden bisa mengalahkan empat fakultas, aku akan langsung mendaftar untuk bergabung dengan Fakultas Kirin dan senantiasa mengikuti Dewa Perang Raiden. Hehe, kamu bermimpi saja. Jika Dewa Perang Raiden sungguh bisa mengalahkan empat fakultas, apa masih perlu menunggu sampai kamu yang mendaftar? Ambang pintu Fakultas Kirin akan diinjak sampai rata. Benar, jika ingin mendaftar, lebih baik sebelum pertarungan dimulai. Setelah hasil pertarungan diputuskan, terutama jika dia membuat empat fakultas kalah telak, sulit dibayangkan kelak Fakultas Kirin akan menjadi sepopuler apa. Jika pada saat itu baru ingin mendaftar, mungkin sudah tidak bisa mendapat giliran. Semua orang terus berdiskusi, bahkan merasa bimbang apakah harus mendaftar melalui internet sekarang. Namun, setelah dipikirkan lagi, bagaimana jika nanti Dewa Perang Raiden kalah? Jika mendaftar sekarang dan meninggalkan catatan di Fakultas Kirin, berarti mereka telah bergabung dengan pihak yang kalah dan kelak akan tertimpa masalah besar. Meskipun sebagian besar orang harus memikirkan keuntungan dan menghindari kerugian, tetap ada banyak penggemar setia Raiden yang hadir. Mereka langsung mendaftar melalui internet dan bergabung dengan Fakultas Kirin tidak peduli menang atau kalah, mereka tetap harus maju dan mundur bersama Dewa Perang Raiden. Selain itu, mereka juga ingin bertaruh. Di zaman yang mementingkan pembagian hirarki ini, jika bisa menang dalam pertaruhan terkait perubahan besar berupa Dewa Perang Raiden, lebih cepat bergabung berarti bisa menjadi anggota kelompok pertama dan mungkin bisa lebih cepat membalikkan situasi mereka. Bagaimanapun, kekacauan barulah tangga untuk meningkatkan kasta. Sementara itu, selama bertahun-tahun ini, di ala Fusca hingga seluruh dunia ini, Dewa Perang Raiden selalu menjadi sumber dari kekacauan. Pasti tidak salah untuk mengikuti di sisinya. Apalagi, saat ini, seluruh anggota kelas tinggi lingkaran seniman bela diri di negara ini mungkin akan dikalahkan oleh Dewa Perang Raiden. Latar belakang yang bagus dan nasib baik tidak akan bertahan selamanya. Kepernilikan keempat fakultas juga sudah saatnya berpindah tangan. Orang-orang yang mendukung Raiden berteriak keras bagaikan penjudi, mengharapkan terjadinya mukjizat. Selanjutnya, keempat fakultas dan Raiden telah tiba di lokasi. Pengawal kota Tarakanita yang berjaga di luar juga berangsur angur mengalihkan fokus mereka ke dalam arena. Selain itu, mereka juga masuk satu persatu untuk menjaga ketertiban. Anissa adalah orang terakhir yang masuk. Gerbang di belakangnya pun perlahan-lahan tertutup. Sambil memandangnya tanda kurang lebih arena terbuka, Anissa diam-diam berpikir, tidak tahu apakah hari ini tempat ini akan menjadi makam Raiden. Berpikir sampai sini, Anissa tanpa sadar mengulurkan tangan dan menekan bila pisau di pinggangnya. Dia tampak seperti siap untuk naik ke arena kapan saja demi melancarkan serangan tambahan. Semuanya. Saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju ke arena dan berkata dengan lantang di tengah kericuhan. Aku adalah pembawa acara pertandingan arena kali ini. Kali ini, kedua belah pihak yang bertanding adalah keempat fakultas dan fakultas kirin. Ini awalnya hanya latih tanding, tetapi tadi terjadi perubahan dan kedua belah pihak menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab. Jadi, aturan pertandingan arena sepenuhnya bebas dan tidak terikat. Di atas arena, menang dan kalah, hidup dan mati, semuanya akan ditetapkan. Kedua belah pihak silakan naik ke arena dan bertanding sepuasnya. Selesai berbicara, perembawa acara langsung berbalik dan menuruni arena sosoknya menghilang karena tempat ini tidak membutuhkannya lagi. Jika ini adalah pertandingan biasa, akan butuh pembawa acara untuk berjaga di samping dan mencegah terjadinya kecelakaan. Akan tetapi, ini telah berubah menjadi arena hidup dan mati, maka segalanya berubah menjadi bebas, sama sekali tidak ada aturan dan ikatan. Tidak ada gunanya pembawa acara berdiri di samping. Wah! Setelah pembawa acara meninggalkan tempat, para hadirin seketika menjadi heboh. Memang ada beberapa penonton yang sudah mendapatkan kabar, tetapi sebagian besar orang belum mengetahuinya. Mereka semua sangat terkejut ketika latih tanding berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, bahkan juga merasa sedikit bersemangat. Jika telah menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab, ini pun menjadi menang. Dewa Perang Raiden memang berani. Begitu kembali, pertandingan arena pertamanya sudah berani menandatangani perjanjian pelepasan tanggung jawab. Semua orang memang tidak yakin terhadap Dewa Perang Raiden sekarang, tetapi kupikir Dewa Perang Raiden bisa menang. Pergilah, bertaruh keempat fakultas yang menang. Astaga, bukankah kamu bilang Dewa Perang Raiden bisa menang? Kenapa malah bertaruh keempat fakultas yang menang? Hati dan mulutmu tidak sama. Kamu tidak paham tentang ini. Jika Dewa Perang Raiden menang, aku merasa senang. Jika keempat fakultas menang, aku bisa meraup keuntungan. Ini namanya kemenangan ganda. Tidak peduli siapapun yang menang, aku tetap tidak rugi. Di adegan yang megah seperti ini, pasti akan ada pertaruhan. Sebagian besar orang yang hadir memang berkata akan mendukung Dewa Perang Raiden, tetapi pada waktunya bertaruh, mereka tetap bertindak dengan jujur dan bertaruh keempat fakultas yang menang. Pada lokasi taruhan, mendadak ada seorang pria tua yang menyeruak dari kerumunan dan mempertaruhkan semua kekayaannya. Aku bertaruh Dewa Perang Raiden yang menang. Taruh semua dari 1% sahamku. Semua orang sontak terkejut setelah mendengarnya dan berpikir, Sobat, kami hanya asal berbicara, kamu malah benar-benar bertaruh. Selain itu, kamu mempertaruhkan seluruh saham di stadion ini. Apakah begitu murah hati? Semua orang langsung berbalik dan ingin melihat siapa sebenarnya orang itu. Sementara itu, orang yang bertaruh adalah Predik Cenayang. Beberapa tahun ini, dia menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada Raiden. Selain itu, dia selalu untung besar setiap kali bertaruh dengan nominal besar pada Raiden. Setelah itu, Raiden berkultivasi dalam penganggilan Nasingan. Predik Cenayang menginvestasikan penghasilannya di stadion ini. Dia bahkan memperoleh saham sebesar 1% dan bermaksud melewati hari tuanya dengan mengandalkan saham ini. Kakek, itu adalah dana hari tuamu. Cucunya membuju dari samping, apalagi, Raiden baru kembali, kekuatan spesifiknya masih belum diketahui. Tenang saja, Predik Cenayang berkata dengan yakin, jangankan dana hari tuaku, dengan taruhan ini, bahkan dana hari tua untuk keturunanmu selama beberapa generasi juga bisa dihasilkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!